Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Indonesia Pemirsa Repolusi TV Channel dimanapun Anda berada Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah Dan bersama saya Izi Arifin, inilah berita selengkapnya Vaksinasi pelajar Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Al-Hidayah Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat, tingginya antusias pelajar ikuti vaksinasi Berlangsung di sekolah tersebut picu kerumunan dan tak mematuhi protokol kesehatan Dalam vaksinasi pelajar selain tak jaga jarak sehingga menimbulkan kerumunan Juga terlihat sejumlah peserta tak menggunakan masker Dalam vaksinasi ini salah seorang pelajar menangis dan meronta saat akan divaksin Dan setelah ditenangkan oleh petugas siswa tersebut berhasil disuntik vaksin COVID-19 Dalam gepiar vaksinasi pelajar dosis pertama, Puskesmas Jatibaru menyediakan 200 dosis vaksin COVID-19 jenis Sinovac Untuk menghindari kerumunan pelajar ikuti vaksinasi, petugas dan pengajar guru setempat memberikan himbauan untuk tidak berkerumun Sebelum jalani vaksinasi para pelajar dilakukan pemeriksaan kesehatan dan setelah lulus tes kesehatan peserta vaksinasi bisa divaksin Ya, Alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Pembeli khusus kepada Puskesmas Jatibaru yang telah menyebabkan diri untuk vaksinasi anak-anak kami, siswa-siswa MTS dan Timor Hidayat Dalam rangka kegiatan pembelajaran tanpa muka terbatas ini, kami sangat mendukung program pemerintah dalam kegiatan vaksinasi dalam rangka mencegah COVID-19 Nah ini betul untuk pembelajaran tanpa muka, Pak? Ya, sudah hampir dua pekan kami melaksanakan tanpa muka terbatas Nah ini bagaimana itu banyak berkerumun dan banyak yang tidak pakai masker, Pak? Oh ya, padahal kami sudah menyampaikan ke anak-anak supaya pakai masker dalam pembelajaran Tapi ya seperti itulah anak-anak, jika disampaikan ada yang taat aturan, ada juga yang tidak pakai masker Tapi kami sudah sarankan untuk kembali memakai masker Dalam vaksinasi ini bertujuan setelah para pelajar disuntik vaksin COVID-19 akan terbentuk kekebalan komunal Dan dalam mempercepat sekolah pembelajaran tatap muka Meski telah dilakukan vaksinasi diharapkan peserta vaksin diharuskan menjaga protokol kesehatan Agus Hidayat, Revolusi TV, Subang Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Zia Arifin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa dan salam Indonesia Sampai jumpa dan salam Indonesia